Intro Selamat bertemu kembali di Sintronic Channel Mesin listrik elektronik channel Yang pada saat ini akan Yang akan kita diskusikan Untuk kita bahas adalah Mengenai Menyalakan Dua lampu bersama-sama Berurutan dalam satu siklus Jadi Kalau pada saat yang lalu Kita bisa menyalakan lampu Berurutan Satu, dua, tiga, satu, satu lampunya Sekarang lampunya Yang menyala adalah satu, dua bersama-sama Setelah Suatu Delay waktu Atau tenggang waktu, timer Lampu dua, tiga bersama-sama Kemudian tiga, empat, dan sebagainya Nah ini variasi-variasi ini Banyak sekali dipakai Mungkin di traffic light yang Punya simpang Lebih dari empat Simpang empat Bahkan mungkin simpang tiga Kurang dari empat Itu membutuhkan suatu pengaturan Yang berbeda Dengan situasi dan kondisinya Nah ini kita lihat Saya akan Review dulu Diskusi kita mengenai Menyalakan empat buah lampu Ini Kita lihat ini disini Khusus di simulator ini Ada empat macam Eh, macam enam Enam macam Ada enam macam PLC Jadi seperti contohnya Kita lihat ya Yang saya pakai Kemarin adalah ini ya Untuk empat lampu Kita lihat Jenis-jenis ini Hanya mempunyai empat relay Jadi seperti kita lihat Ya, setelah kita kerjakan Ya, kita kerjakan Hanya maksimum Menyalakan empat buah Device Atau empat peralatan Dalam ini Diwakili oleh Lampu ya Nah, sekarang Saya ingin memakai yang Yang sepuluh relay Nah, ini ya Kita lihat ini bisa sepuluh relay Ini tipenya Ya, itu sebabnya Sebelum Anda membeli Ya, kalau berminat Untuk membeli sebuah PLC Atau boleh disimulasikan Di sini Tipe-tipe mana yang Kira-kira Memenuhi syarat Untuk dipakai Ya Jadi sebelum membeli Ya, Anda lihat dulu Ya Apakah diagram Anda itu Bisa dipakai Ya Terus kemana Mana jenis yang dipakai Ya Ini ada sepuluh relay ya Ada lagi yang cuma Dari depan relay Ya Buat apa kita beli yang sepuluh Kalau kita Maksimum hanya Pakaian delapan Ya Kemudian aja juga Yang saya sering pakai adalah Yang pat relay Nah, baik Itu sedikit mengenai penjelasan Mengenai Pemilihan PLC ya Yang ditawarkan di Silosoft ini ya Ini Siemens ya Baik Jadi Sekarang saya akan membuka Diagram Kayak pat lampu yang Untuk review Untuk review aja ya Untuk 4 lampu Nah, ini dia diagramnya Seperti sudah kita ketahui Diagram ini Karena kita sudah tahu Bagaimana menyusunnya Ya Nah, nanti diagram ini Akan saya susun di PLC yang 10 relay ya Atau 10 relay Atau 8 relay ya Baik, kita lihat Bekerjanya ya Ini kita tekan run ya Kemudian saya Tekan start ya Startnya ini Ini startnya ya Ini adalah L1 Kita lihat bagaimana Bekerjanya Kita sudah tahu dia Bekerjanya adalah 1 2 3 4 Ya Nah, ini Untuk mudahnya Sebenarnya Semua Timingnya Saya Saya perpendek Misalnya ya Nah, coba ya Saya perpendek Misalnya disini Saya perpendek Untuk memudahkan Tidak saya buat 5 Tapi saya buat 1 Ya Oke, ini timer pertama Kemudian timer kedua Timer kedua Saya buat juga 1 Ya Supaya kita dengan mudah Melihat Apakah kerjanya sudah sesuai Dengan apa yang kita inginkan Atau tidak Ya Artinya Kalau ini untuk traffic light Harus disesuaikan ya Waktunya ya Jadi saya mencoba ini Untuk melihat urutannya Kemudian ini timer 4 Saya buat Dia menjadi 1 Baik, semua sudah siap Sekarang kita jalankan Supaya kita Bisa melihat Bekerjanya dengan cepat Ya Kita lihat ya 3 4 1 2 3 4 Ya Ini ya Ini yang Yang perlu kita lihat ya Nah ini adalah diagram Untuk semacam ini Nah nanti ya Yang Akan Kita diskusikan adalah Pada waktu lampu 1 menyala Lampu 2 juga menyala Ya 2 Jadi sepasang lampu Ya Jadi misalkan Saya stop dulu ya Misalkan saya start Start pertama lampu 1 dan 2 menyala Ya Kemudian start kedua Lampu 2, 3 menyala Ya Tapi dari diagram ini Dalam start pertama Ya nanti akan kita lihat Ya Mungkin yang menyala pertama itu adalah 1 dan 4 Ya Tapi tidak apa-apa Kita akan melihat Bagaimana Kerjanya ya Sekali lagi Saya tunjukkan disini Ya Ini maksimum lampunya 4 ya Karena tadi Yang saya pilih adalah Tipe PLC dengan 4 Relay Ini tanda-tandanya ya Tandanya bahwa dia Hanya bisa mempunyai 4 Maksimum Maksimum 4 Output Ya Ini disini Dianurkan ya Ada 4 relay Kalau lebih dari ini Tidak bisa Ya Diagram bisa dibuat Tetapi Tidak terlihat disini Dan outputnya Tidak ada Ya Saya kira itu Review kita Untuk Lampu yang Berurutan 4 buah lampu Dalam 1 siklus Mari kita mulai Ya Dengan memilih PLC Yang berisi 10 ya 10 channel 10 channel Kemudian saya pilih Salah satu Ya Terserah Anda pilih yang mana Nanti Ada spesifikasi Spesifikasi tertentu Yang mungkin harus disesuaikan juga Tapi karena kebutuhan kita hanya Mengenai simulasi lampu ini Maka yang kita pakai Ya saya pilih aja yang Tipe ini Next ya Kemudian saya pilih Salah satunya Ya Yaitu Next Kemudian Harus saya cek dulu ya Apakah betul Dia akan mengeluarkan 10 lampu ya Kita lihat disini ya D1 sampai ini Ini ada 6 lampu di atas 4 lampu di bawah Kemudian yang saya lakukan adalah Saya tanamkan yang tadi ya 4 lampu disini Sekarang saya sudah Sudah copy Dari yang pertama Kemudian saya Masukkan di Diagram ini Ya Jadi saya copy yang dari tadi Yang pertama Terus saya masuk Di diagram Ini Nah ini ya Kita sudah Tadi kita sebutkan Ini adalah PLC yang kita Itu ya Yang kita pilih Kemudian ini Tipe yang ini Yang kita pilih Nah Kemudian next Ini langsung ke Ladder diagramnya Kemudian Kita melakukan pengecekan Ya benar 10 ya Nah Kemudian saya tanamkan disini Diagram yang sudah Diagram yang sudah Saya siapkan Ini diagram Untuk 4 buah lampu Diagram untuk 4 buah lampu Tetapi sudah saya Saya Kombinasikan Contoh 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 Ini lampu 1 Akan menyala Pada waktu Kita melakukan Tekanan Kita tekan Relay Start Ya Kemudian Kita tekan Tombol Start Ya Kemudian relay M1 ini akan menyala Relay 1 menyala Dimana relay 1 ini Akan langsung Menyalakan Timer 1 Kemudian Timer 1 ini Akan menyalakan Lampu 1 Ya Sayang disini Saya menggabungkannya Ya Apa Langsung dengan Lampu 2 Ya Tetapi maksudnya adalah Setelah lampu 1 Menyala 5 detik Ya Dia akan Timer selesai itu Akan menyalakan Relay Untuk Lampu yang kedua Relay 2 menyala Kemudian maka Timer akan menyalakan Menghitung Ya Kemudian begitu Timer selesai menghitung Ya Dia akan menyalakan Lampu kedua Ya Dimana lampu kedua ini Akan menyalakan Bersama-sama dengan Lampu ketiga Jadi lampu ketiga ini Ini saya copy Dari lampu ketiga ya Contohnya ya Ini lampu ketiga ya Pada waktu Menyalakan lampu Ini lampu ketiga Lampu ketiga Dinyalakan oleh M3 Dan T3 Ya M3 dan T3 ini Ini Dan ini Ini saya copykan ke Kemarin Maaf Saya copykan kemarin Ya Supaya pada waktu T3 menyala T2 Lampu 2 juga menyala Jadi lampu 3 menyala Lampu 2 juga menyala Ya Begitu pula Pada waktu Lampu keempat menyala Ya Pada waktu Lampu keempat menyala Dia akan menyalakan juga Lampu 3 Ya Kita lihat disini Ya Jadi Variasi yang nanti Adalah Pada waktu dia start Lampu 1 dan 4 Nyala bersama-sama Kemudian 5 detik selanjutnya Adalah Lampu 2 1 dan 2 5 detik selanjutnya 2 dan 3 Mungkin anda akan bertanya Kok bisa seperti itu Pak Anunya Ya Kita lihat ini Variasi ini Bisa kita pakai Banyak Banyak Apa Kegunaannya Ya Tadi saya katakan Kalau traffic lightnya Traffic lightnya Terdiri dari beberapa Simpangan Persimpangan yang Bermacam-macam Berbeda Ya Kemudian disesuaikan dengan Kepadatan arus Ya Arus selalu lintas Itu bisa diatur dengan Hal seperti ini Ini hanya contoh ya Contoh menyerahkan Dua buah lampu bersama Dalam satu siklus Dan Kalau dikembangkan lagi Ke gerbang logika Anda ingat ya Gerbang logika itu Ada dua masukannya Dan masukkan 0 atau 1 Bahkan mungkin 3 Itu bisa dikontrol Bisa diatur Mungkin Ke arah yang disebut dengan Multiplexing Ya Tapi belum ke sana Ini hanya Sedikit ulasan Supaya ada bayangan Apa kira-kira Fungsi atau guna Dari Pembuatan Apa Diagram semacam ini Baik kita simulasikannya Ini kita run Ya Kemudian kita lihat ya Begitu L1 menyala Yang menyala adalah 1 dan 4 Ya 5 detik kemudian 3 detik kemudian Lampu 1 dan 2 Kemudian 2 3 Ya Kemudian ini 3 4 Ya Ini adalah mungkin ide Untuk misalnya Apa namanya Kita akan Mengatur misalnya Suatu traffic light Yang digabungkan Dengan misalnya Ada penyebrang jalan Ya Atau mungkin ada traffic Traffic light Yang persimpangannya Berbeda sehingga Harus diatur Masing-masing Ya saya kira Anda berpengalaman Untuk Melewati traffic light Traffic light Dengan Bermacam-macam variasi Ya Baik Jadi kalau Anda Nanti membuat diagram ini Ya sudah saya Saya jelaskan tadi Bahwa Masing-masing Pada waktu Dia dinyalakan Itu digabungkan Dengan lampu Yang ingin kita Nyalakan bersama-sama Baik Jadi itu Yang Yang bisa Kita diskusikan hari ini Saya ulang lagi Pada waktu Lampu 1 Menyala Lampu 1 ini Menyala Karena ada Relay 1 Dan timer 1 Dia menyala Kapan dia menyala lagi Lampu ini Dia menyala lagi Pada waktu Relay 2 Dan timer Timer 2 Relay 2 Dan timer 2 itu Menyala 5 detik Ya Atau berapa ya Timer yang kita Lakukan disini Ya 5 detik Setelah Timer 2 Menghitung Ya Sehingga kita lihat Pada waktu Lampu 2 menyala Lampu 1 juga menyala Seperti itu Ya Pada waktu Lampu 1 menyala Lampu 2 menyala Ya Pada waktu Yang menyalakan adalah Apa namanya Gabungan Antara Relay 2 Dan timer 2 Demikian juga Itu 3 Ya Pada waktu Timer 2 itu Apa Pada waktu Lampu 2 Sudah mati Seharusnya Tapi dia akan tetap Dinyalakan oleh Relay dan Timer 3 Ya Itu sebagai contoh Haja Ya Bagaimana Memvariasikan Ya Ya Nanti pada contoh selanjutnya Adalah 3 buah lampu Ya 3 buah lampu Berurutan Berjalan Dalam 4 Siklus Ya Mungkin Anda Berpikiran Bahwa Itu Hanya Variasi lampu Tetapi lampu-lampu ini Yang perlu saya beritahu Bisa diganti oleh Peralatan Yang lain Ya Misalnya DCV Nah Saya ulang kembali ya Pertama Variasi Ini 1-4 Ya Pada waktu ini Kemudian 1-2 Nah Ketika adalah 2-3 Ya Keempat adalah 3-4 Ya Kembali ke 4-1 Dan Anda bisa melakukan Ini untuk 10 Relay 10 variasi Lampu Ya Nah Kalau speednya Apa Relay Timernya Kita perpendek Akan kita lihat Dia berjalan ya Nah itu ada Fungsi lain Ya Misalnya kita ingin Membuat lampu berjalan Misalnya untuk Apa Reklame Ya Atau yang paling menarik Adalah Nanti kalau kita lihat Itu untuk mengatur Apa namanya Seperti Lampu-lampu ya Jadi lampu-lampu Misalnya di Kita lihat di Kembang api itu ya Yang di gedung-gedung itu Bagaimana dia bisa Menyalah berurutan Berurutan Naik turun Berputar Dan sebagainya Inilah pengaturnya Ya Baik Jadi sementara itu Mungkin Anda akan bertanya Kok timer Yang cuma Maksimum 10 Ya Maksudnya Lampunya kok Maksimum 10 Ya Kalau kita sudah Tahu betul Tentang PLC Ya Kita akan bisa Memakai Dua buah PLC Atau mungkin Kita bisa memilih PLC Yang mempunyai Output yang lebih besar Ya Mungkin bisa pilih 32 Kita tidak tahu Jadi kita cek saja Pada Perusahaan yang membuat PLC tersebut Saya kira demikian Sampai jumpa di video